Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Putihak Bagaimana kabar kalian di rumah? Dasyat luar biasa ya? Putihak berharap kalian di rumah baik-baik saja dan sehat selalu Nah anak, sebelum kita mulai belajar, Putihak ingatkan Kita dapat mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara tetap berada di dalam rumah Dan jangan lupa raja cuci tangan, makan makanan berbisik Dan satu yang penting, kalian harus tetap tenang dan bahagia Ya, semangat ya anak-anak, kita akan mulai belajar kita hari ini Kita akan belajar di tema 8, menjaga keselamatan di rumah Nah, keselamatan di rumah banyak bentuknya Yang pertama, keselamatan diri sendiri dan yang kedua, keselamatan keluarga Masing-masing anggota keluarga harus siap-siaga dalam menghadapi bahaya, musibah, ataupun penyakit Bagaimana cara menjaga keselamatan diri dan keluarga? Nah, caranya yang pertama Menyimpan surat-surat berada atau dokumen-dokumen penting Penting sekali ya anak-anak, kalian jaga Nah, ini caranya adalah dirawat dengan cara Jika dokumen-dokumen itu berupa lembaran Kalian bisa minta mama dan papa untuk laminating Dan kalian bisa menyimpannya di dalam mak Supaya dokumen-dokumen penting ini Atau surat-surat berada ini aman dan tidak rusak Yang kedua, mengunci pintu rumah Nah, ini juga penting anak-anak Ketika kalian ada di dalam rumah Ataupun ketika kalian pergi meninggalkan rumah Jangan lupa untuk mengunci pintu ya Supaya tidak ada pencuri yang datang Masuk ke dalam rumah kalian Yang ketiga, mematikan listrik Ketika meninggalkan rumah Jangan lupa ketika kalian bepergian Dalam waktu yang lama nih khususnya Kalian harus mematikan listrik Ya, jangan sampai nanti terjadi konsletin listrik Ini bisa menyebabkan kebakaran Wah, serem ya Yang keempat, merawat benda di rumah Atau benda-benda yang mudah pecah Kalian bisa letakkan di lemari Nah, seperti ini Atau di tempat yang sulit dijangkau Jangan sampai mudah tersenggol anak-anak Nanti jika tersenggol Pecahan-pecahan itu akan dapat mengenai bagian tubuh kalian Selanjutnya Menjaga kesehatan keluarga Kalian tahu ya Saat ini Di Indonesia Sedang terjadi pandemi COVID-19 Atau sering kita dengar dengan Corona Virus Corona Sering dengar ya Kalian dapat melindungi diri kalian sendiri Dan juga keluarga kalian Dengan cara Sering mencuci tangan memakai sabun Menggunakan masker Bila kalian batuk atau pilek Konsumsi makanan yang berisi Hati-hati anak-anak Ketika kalian kontak dengan hewan Lalu nih Yang penting nih Rajin olahraga dan istirahat yang cukup Jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak Dan yang terakhir Bila anggota keluarga kalian Atau kalian sendiri Batuk Pilek Sesak nafas Kalian bisa Segera pergi ke fasilitas kesehatan Di sekitar rumah kalian Seperti buskesmas Ataupun rumah sakit Nah coba perhatikan Tadi kita bahas ya Tentang dokumen yang penting Kartu pelajar juga merupakan Dokumen penting yang harus Dijaga dengan baik Nah coba perhatikan Kartu pelajar Milik mutiara Di sini Dituliskan nama Mutiara Coba kalian perhatikan Mutiara Ini menggunakan Huruf kapital Ya anak-anak Setiap nama orang Harus ditulis dengan huruf kapital Contoh yang lain Seperti ini Mutiara Kita bisa Undangkan huruf kapital M A Selanjutnya Contoh lain dari dokumen keluarga Ada kartu keluarga Ijasa Surat keterangan lahir Akte kelahiran KTP Dan surat penerga lainnya Dokumen penting Harus dijaga dengan baik Dokumen penting Juga perlu dibersihkan Anggota keluarga Bisa bekerja sama Membersihkannya Nah Mutiara Dan adiknya Membersihkan Dokumen keluarga Mereka mulai Membersihkan pada pukul Delapan pagi Atau pukul Ada di angka Delapan Dan jarum panjang Di angka Dua belas Nah Seperti ini Akhirat Selesai membersihkan Tadi pukul Sembilan pagi Atau Kosong Sembilan Ditik Nol Nol Nah tulis disini Jarum pendek ada di angka Sembilan Dan jarum panjang Atau di angka Dua belas Tepat Pukul sembilan Kita hitung ya Berarti Berapa lama waktu Membersihkannya Coba kita perhatikan Dari pukul delapan Ke pukul sembilan Jarum pendek Bergerak Satu angka Artinya Lama waktu Membersihkan Adalah Satu jam Ya Satu jam Sama dengan Berapa menit Kalian masih ingat Satu jam berapa menit Ya betul Satu jam Ada 60 menit Ingat-ingat ya Satu jam Sama dengan 60 menit Contoh lain Hitunglah Lama waktu belajar Di rumah hari ini Belajar dimulai Pukul 16.00 Atau Pukul 4 sore Dan Belajar selesai Pukul 18.00 Atau Pukul 6 sore Kita tuliskan dulu Kita tuliskan dulu ya Belajar di rumah Dimulai Pukul 16 Jarum pendek Kita tulis dulu Jarum pendek Atau di Pukul 16 Kita hitungi Dari Dari angka 12 13 14 12 13 14 15 Maaf 12 13 14 15 16 Berarti Jarum Jarum Panjang Jarum Panjang Ada di Angka 4 Sedangkan Jarum Panjangnya Ada di Angka 12 Menunjukkan Pukul 4 sore Dan Dan Belajar Selesai Pukul 18.00 Kita lihat Dari sini ya 12 13 14 15 16 17 16 17 18 Ada di Pukul 6 sore Berarti Jarum Pandeng Ada di Angka 6 Dan Jarum Pandeng Di Angka 12 Kita Hitung Berapa Lama Waktu Belajar Kalian Kita Hitung Dari Pukul 4 Disini Disini Satu Dua Jarum Pendek Bergerak Dua Angka Artinya Lama Waktu Belajar Kalian Adalah Dua Jam Kita Tulis Disini ya Dua Jam Masih Ingat Tadi Satu Jam Ada 60 Menit Berarti Jika Dua Jam Ada Berapa Menit 60 Dikali 60 Menit Dikali Dua Ada Berapa 120 Menit Atau Bisa Juga 60 Ditambah Dengan 60 120 Menit Ya Anak Anak Kalian Karena Kalian Sekarang Sudah Belajar Di Rumah Nih Kalian Bisa Mencobanya Di Rumah Kalian Hitung Berapa Lama Waktu Belajar Kalian Di Rumah Hari Ini Jika Kalian Mengalami Kesulitan Kalian Boleh Minta Bantuan Mama Atau Papa Ya Mudah Ya Dari Belajar Kita Yang Singkat Ini Kita Dapat Mengambil Simulan Menjaga Barang Barang Berharga Yang Ada Di Rumah Merupakan Tangujol Seluruh Anggota Keluarga Dan Kita Harus Menjaga Keselamatan Diri Kita Sendiri Baik Di Rumah Maupun Di Luar Rumah Ya Anak Belajar Kita Cukup Sekian Sampai Bertemu Lagi Tetap Semangat Tuhan Yesus Memberkati Da